Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat Sekarang kita belajar lagi tematik ya Melalui video Sebelumnya kita membaca doa dulu sebelum kita mulai belajar Akat tangannya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Robi zidani ilma warzuqani fahma Amin Sekarang disiapkan buku tematiknya Sudah yang satu E judulnya pengalamanku Sebaik, teman-teman dibuka bukunya halaman 45 Ya, sudah disiapkan Coba teman-teman dilihat gambarnya Ya, dilihat disana ada gambar apa? Ada dua gambar Ya, gambar yang pertama adalah Bela dan Badi Melihat kecelakaan di jalan raya Kemudian gambar yang kedua Ada seorang pemuda yang terserempet sepeda motor Kira-kira gimana ya ceritanya? Oke, sekarang Miss Rara mau kasih waktu buat teman-teman untuk dibaca dulu bukunya Satu, dua, tiga Silahkan di pause Gimana? Teman-teman sudah membaca? Nah, kalau teman-teman sudah baca pasti teman-teman tahu bagaimana kejadian atau ceritanya Ya, peristiwanya tentang apa? Ya, jadi ada seseorang yang terserempet motor Ya kan? Kira-kira kenapa sih dia bisa terserempet motor? Karena menyebrang di jalan raya Padahal disana sudah ada JPO Singkatannya ya biasanya Atau Jembatan Penyebrangan Orang Jadi, kalau misalnya sudah ada jembatan penyebrangan Lebih baik kita menggunakan jembatan penyebrangan Daripada harus menyebrang di jalan raya yang besar Kenapa? Supaya tidak terserempet motor Seperti yang tadi sudah terjadi oleh seorang pemuda Ya Nah, kalau kita ada di jalan raya Alangkah lebih baiknya Atau seharusnya kita berjalannya di trotoa Nah, itu pentingnya kita mematuhi aturan-aturan yang sudah ada Karena apa? Itu untuk keselamatan kita semua Jadi, nanti kalau ada teman-teman berjalan di jalan raya Kita memakai jalan trotoar Jangan sampai ke jalan raya Nah, kalau ada jembatan penyebrangan Lebih baik kita menyebrang melewati jembatan penyebrangan Jangan di bawah atau di jalan raya besar Karena kita bisa terserempet atau tertabrak Sudah tahu aturannya? Sekarang, teman-teman kerjakan di halaman selanjutnya Ini yang 46 Yang ini Nah, jawabannya sudah ada di atas itu Satu sampai lima Teman-teman pilih jawabannya sesuai yang tepat dengan kotak-kotak yang ada di atas Mengerti? Baik Selanjutnya, Miss Rara mau ajak teman-teman untuk baca cerita Teman-teman pasti suka kan? Nah, judulnya adalah Singa Yang Sombong Nah, silahkan dibuka halaman 47 Sudah? Oke, Miss Rara kasih waktu lagi untuk membaca Silahkan Satu, dua, tiga Silahkan di pause Gimana teman-teman? Sudah baca ceritanya? Seru tidak? Nah, siapa yang sombong? Seekor singa Namanya siapa? Summa Betul Kalau temannya siapa? Tiko Dia seekor apa? Tikus Benar sekali Siapakah yang sombong? Summa Nah, karena dia sombong Akhirnya dia masuk ke perangkap Terus dia masuk perangkap Si Suma masuk perangkap Siapa yang menolong? Tiko Terus akhirnya si Suma mengucapkan apa ke Tiko? Meminta maaf dan mengucapkan terima kasih Dia menyesali perbuatannya Karena terlalu berlaku sombong sama Tiko Jadi dia meminta maaf Kalau misalnya Tiko itu baik Sudah mau menolong dia Gimana cara meminta maafnya? Maafkan aku ya Tiko Aku sudah sombong Gitu ya Nah, terus si Tiko kira-kira memaafkan atau tidak? Ya, betul sekali si Tiko memaafkan Sekarang Misra Ramau Teman-teman Jawab pertanyaan di halaman 48 Ya, di checklist aja Yang termasuk perilaku terpuji Teman-teman Centang Yang perilaku tercelak Atau jelek Atau buruk Itu teman-teman Si silang Setelah itu Misra Ramau Teman-teman Buat kalimat maaf Yang tadi sudah diucapkan oleh si Suma Kemudian Balasan dari si Tiko itu Setelah si Suma minta maaf Si Tiko bicara apa? Tolong ditulis ulang ya Nah, di bawahnya Yang halaman 48 juga yang di bawah sini Oke Setelah itu Nah, selanjutnya Misra Ramau Teman-teman Buka lagi bukunya Halaman 52 Ya, sudah 52 Nah, teman-teman Dilihat di situ Teman-teman Baca dulu Ya Bagaimana yang dari situ Gambar di bawah adalah Pengalaman Nando Sampai Nando dan Budi Nah, teman-teman baca Nanti teman-teman tahu Ceritanya itu Bagaimana Sekarang Misra Ramau Teman-teman Mengurutkan Kan ada 4 gambar di situ Kira-kira yang pertama Yang mana Yang kedua Yang mana Yang ketiga Yang mana Yang empat Yang mana Jadi, kita mau Mengurutkan Kejadian Atau Kita mau buat Pengalaman kronologis Dari yang pertama Sampai dengan selesainya Ya, jadi teman-teman Cuma dikasih Urutan angka aja Satu Dua Tiga Empat Dimulai dari yang mana Kalau teman-teman Mau tahu Teman-teman baca dulu Nah, setelah selesai membaca Dan mengurutkan Teman-teman Coba Misra Raminta Teman-teman Centang Ya, kan ada 5 kalimat Tuh, ada 5 poin Di bawah Centang Yang sesuai dengan Yang sesuai dengan Gambar yang di atas Atau cerita di atas Oke Teman-teman sudah paham? Nah Sekarang dikerjakan ya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax